Halo Sobat Kembar kembali lagi bersama Papi Kembar ya pagi ini terasa indah dinikmati ya sambil bengkar starter ini starter counter 125 PS keluhannya kadang-kadang cuman bunyi cetek-cetek ya ini bagian-bagian starter ya ini ada magnet sweet di sini dip di kantor ada namanya relay relay starter ini proses pelukatan relay starter nya kemudian kita buka bagian magnetic sweet menggunakan obeng getok Oke guys Oke sobat kembar kita buka dulu magnetic sweet nya Oke lanjut guys kita buka kita buka magnet sweet Nah ini gunakan obeng getok ya kalau nggak gunakan obeng getok susah bukanya guys Oke agak seret ya kayaknya belum dikasih es nih belum masih seret ya hahaha korosinya kekeringan kekeringan sobat nih gara-gara bukain kekeringan katanya dah op jangan dibuka dulu tinggal buka ininya umurnya 12 nya belakang di umur 12 nya dibuka dulu biar dia nggak muter setelah itu kita buka lagi yang bagian obeng plus nya ini proses pelepasan pembongkaran starter kantor 125 PS ya oke ini magnetic sweet nya ya pengungkit starter pengungkit of running club ini nggak ganggu ya nggak ya nggak ganggu kemudian kita proses pelepasan rotor dan statornya ya oke lanjut ya sobat kita buka bagian stator dan rotornya kumparan ya yang kalau bengkel luar kumparan namanya relax santai aja jangan terburu-buru ya temen-temen ya kalau bongkar-bongkar ini bisa buka nggak bisa pasang iya itu yang bahaya nanti seperti ceritanya para jomblo ya cepet-cepet nembak tapi tidak diterima hahaha oke pegang ininya ini nah oke sobat ini dia rotor sama statornya ya yang rotor itu berputar stator itu diam ini sekalian kita cabut aja ini kita cabut klik terus nggak keras ya mam cabut ini tarik aja ke atas nggak ikor nambah lagi terus di sini ya nah oke sobat biasanya di penyakitnya disini ya ini di rotornya yang berputar nah ini kan ini temen banget ya temennya jadi konteknya kesini itu kurang bagus kontek arus 24 polnya jadi kurang bagus di sini ini temen banget nih kosong nih ya nanti kita bersihkan menggunakan amplas halus ya kita gunakan amplas halus nanti kita bersihkan kemudian yang di dalam sini itu ada brushnya atau cool nanti kita amplasin juga kita buka dari bagian sini ya temen temen ya temen ya temen temen ya nah ini kita buka menggunakan obeng ketop kita bersihkan semua dalam-dalamnya nih planet arinya ini tak gemchat juga kering ya kering bisa dilepas nggak gede susah di lepas ya kalau dibuka dia langsung satu set sama sini pelelanya ditaroh saja itunya harus fullnya iya ada dia sini ada jadi kalau kita lihat aja ininya Oh ini langsung di ini aja nggak apa-apa ini bagian dalamnya planetarnya kita langsung kemungkin aja ya nanti dibersihin dulu langsung dikasih gris ke muka Oke lanjut kita buka yang ini yang ini di ini dulu nggak apa-apa nanti jadi langsung di gris aja leh entah tolong dicuci lagi kita lanjut pembongkaran di cool starter ada mam ini yang kemarin yang pakai terakhir siapa aku kan lanjut yang satu lagi eh enggak ada yang dimana kita enggak ada udah pada pulang itu nah tiga ya yang satunya enggak ada yang sepertinya ini Oke nanti kita buka yang ini temen-temen ya mulai-mulai Oke lanjut teman-teman ya kita buka ininya kita gunakan obeng ketok ya kalau tidak menggunakan obeng ketok itu biasanya cepet rusak select select tapi jangan subscribe sama kawan ya Oke guys jangan lupa di subscribe katanya guys kata Bapak Ari Bapak Ari Nari Bapak Arinya belum subscribe loh guys Aduh santai aja bos jangan terlalu serius nanti kalau dibawa serius ya kalau ditinggalkan tuh rasanya yang sakit kalau sudah serius oke teman-teman ini masih bagus ya beratnya ya ada amplas halus enggak nanti kita ampas bagian dalam sini ya temen-temen ya nah kita ampas bagian dalam sini sedikit sedikit saja untuk menghilangkan kerak atau gram yang kotor ya kerak atau gram yang kotor ini kita ampas nanti kemudian kita cuci ini pakai air sabun enggak apa-apa sebenarnya sih bagus pakai bensin tapi nggak ada kalau ada sih karbuk liner gitulah teman ini jangan sampai hilang ya di sini ada velornya ini fungsinya ada di sini nanti nyimpel di sini nah itulah temennya ini sekarang kita waktunya bersih-bersih dulu Oke tunggu udah bersih-bersih nanti kita lanjutkan lagi perakitannya ya ini sangat sederhana bongkarnya temen-temen ya jadi kalau mau bongkar sendiri juga sangat mudah nanti kita lanjut pembongkarannya lanjut guys eh lanjut pemasangannya guys lupa aku guys Oke sekarang langsung kita bersihin aja ya di sini ada rotor-rotor itu berputar ya yang namanya rotor itu pasti berputar nah ini ini kan tadi item ya temen-temen ya sebelah sini nah ini kontaknya yang bisa-bisa membuat arusnya enggak stabil enggak normal sekarang kita saatnya melakukan pengecekan kecil dia besarnya dibantu dengan planetari makanya kalau kecil itu banyak saya tanya jadi sering rusak oke teman-teman udah bersih ya ini udah bersih mengkilat lagi nanti kita bersihkan ini ya bagian coolnya ini jangan banyak-banyak yang penting ini aja ini masih bagus ya masih panjang oke guys kita lanjut ini kita bersihkan semua kita cuci dulu pakai air biar bersih ya air sabun langsung disemprot angin ya oke kalau gak ada sabun di belakang sabunnya oke sobat kita tinggal tunggu ya nanti kapan-kapan kita lakukan cara pengecekan rotor, stator kemudian cool ya kita gunakan alat ukur ya itu nanti kita lakukan pas lagi senggang aja ya pas lagi sayang-sayang ya pas lagi sayang-sayang oke lanjut teman-teman ya oke sobat kita lanjut perakitannya ya ini sudah diberi pelumas ya kalau menetari girnya ini kita singkirkan dulu nah kemudian kita pemasangan rotor ya rotornya di stator ya kita paskan ini kita paskan ininya jadi kita pasang masuk dulu ini ada dua tahap pertama masuk ke di bagian bearing kemudian di bagian kuningan tadi yang kita amplas yuk mas pakai thickness kalau ada ini dilepas aja tangannya dilepas aja ini dia gunakan thickness aja gak apa-apa di empat sisi ya kita congkel, congkel, congkel dan congkel ini sudah masuk kita lanjut tester di bahari Wijaya ini tadi kita lihat disini ada biasanya ada pekasnya ini di bagian pinggir ya oke nah ini sudah pesankan ya belum nyampe ini udah terus jangan sampai lepas ya temen-temen ya kalau lepas kita pasang lagi oke kemudian kita pasang di bagian planetarinya nanti ya pasang karetnya disini sudah ini tinggal pasang aja kita pasin pelornya udah masuk ke dalam ya pelornya sudah masuk ke dalam tinggal pasang kutub platnya ya ini pasang kutub platnya seperti ini kemudian kita paskan kita paskan ini ada knock nah itu knocknya ya knock karetnya jadi kita paskan knock karet nah klik ya teman-teman kalau sudah klik ini positif lurus dengan yang ini ya luruskan dengan yang ini kemudian yang ini kita luruskan dengan yang ini oke coba pasang kita kencangkan menggunakan kunci D10 sobat ya nah nah oke baik ngetok sekalian kita pasang oke teman-teman ini tutorialnya agak deket ya biar agak enak liatnya biar agak jelas oke kemudian kita pasang kemudian kita pasang magnetic switch nah ini seperti ini disini ada kabelnya kemudian disini ada groundnya ya jadi kita paskan jangan lupa disini ada ringnya ya sobat ya disini ada ringnya tempelkan di tempat biasanya eh tempat awalnya kemudian kita pasang ini kita masukkan setelah itu kita pasang taut selamat menikmati selamat menikmati oke sobat kemudian kita pencangkan menggunakan nopi ketok pakai yang ketik matanya kita pencangkan menggunakan nopi ketok supaya dia nanti kuat oke kemudian kita pasang kabel 24V kabar motornya kabar motornya oh anginnya sepoi-sepoi guys dingin sekali pas miring cuacanya alhamdulillah cerah ya kita kutub ya drone setelah ini kita tes namo starternya full in hold in ya ya mas lupa gak mas full in hold in oke guys sobat kembar sobat otomotif ini sudah selesai kemudian kita lakukan pengetesan pada jamper ya jampernya juga ya jampernya dibawa lagi ke jampernya oh lagi dibawa dulu alat jampernya ini prosesnya sudah selesai nanti kita lanjutkan di proses atau video berikutnya di cara pengetesan starter mobil ya starter mobil gimana caranya hold in coil full in coil ya jadi gimana cara kerjanya ini dan bagaimanakah dia berputarnya oke dan cara kerja ini relay oke terima kasih teman-teman sudah menyimak video papi kembar proses pembongkaran starter ya pembersihan starter sudah selesai sampai ketemu lagi di video papi berikutnya semoga bermanfaat semoga bertambah ilmunya buat teman-teman otomotif semua dan yang lainnya jangan lupa di subscribe ya like share dan komen jangan lupa juga hidupkan notifikasinya ya sahabat ya supaya teman-teman semua bisa tahu apa yang baru dari papi kembar oke sampai ketemu lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati